di dalam kubur nanti gua bakal sendirian enggak ada daya upaya tapi gua enggak pengen berhenti beramal Abang berharap masih bisa beramal dengan imbu bermanfaat yang dikejarkan kepada itu dia maksud gue tapi tuh anak-anak enggak mengerti nah gua khawatir nih sepenyinggalnya gua nanti si barong Chelsea Juki itu nyari kerjaan lain yang dianggapnya lebih keren hari gini motong kambing mandiin jenazah eh mendingan jualan pulsa kali saya akan cari mereka iya dong jual pulsa kare ntar lu ntar lu lu ngetahuin apa ntar lu bener 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 lu pikirin aja dulu hidup lu yang aneh yang bikin banyak cewek gm lu masih bisa ketawa lu saya dan ayah sudah merancang ketundangan lu ya gua pikir sebaiknya emang begitu jauh walaupun walaupun saya nggak bisa lepasnya keduanya lu apa susahnya sih milih salah satu enggak ada manusia yang sempurna di dunia ini enggak atih lu lihat apa keistimewaannya ayah apa keistimewaannya kalilah tentuin bersama ayah saya bisa menikmati rahasia dibalik 4 poin tuan atau merasakan di keheningan pulang ketika memutukkan langit semangat tanah tanah kebisauan bangku bersama kalilah saya bisa meletawakan pohon mangga di atas bukit sampai-sampai selesai salah satu buahnya jatuh karena maaf untuk kami makanan dulu wah parah kasus itu soalnya gua kagak ngerti tuh hubungannya antara pelang main celok di pelangi terus makan mangga tuh setahu gua elang makan anak ayam apa susahnya sih lu berjanji sama bangci kalau lu bertidak akan mengamalkan semua ilmu-ilmu yang pernah diajarkan buat dantuan janji sih gampang ngomong begitu bukan gue lo yang dimaksud ya kan kau tingpan SMSnya lucu bangcek itu orang tua yang sedang ingin dihibur oleh anak-anaknya dihiburlah jam kalau bukan sama bangcek mungkin kita bertiga udah ngumbar semua janji yang dia suka tapi ini bangcek jam orang yang kita hormatin kita sayangin kita gak mau ngebalas semua kebaikan bangcek dengan janji-janji kosong terus terang kita belum tentu selamanya mau jadi tukang nyembeli hewan atau mandin jenajah seperti yang diajarkan ke kita bayangin jam bangcek kesepian di alam kubur mengharapkan kiriman doa dan royalti pahala dari ilmu yang udah diajarkan ke kita tapi justru kita bertiga ngamalin hal yang lain yang gak ada hubungannya sama bangcek kasihan kan bangcek kegeran di alam tanah sana mending gak usah janji sekalian bantal bantal kalilah bantal ini kamu yang buat iya dong buat memperingati kejahatan seseorang asik loh aku suka gak ya lu tuh kalilah kalau kamu terus bawel saya akan ciumin bantal ini di depan kamu sampai kamu nangis itu... berisik! Bu Kenapa lo takut berjanji untuk sesuatu yang baik Di dalam syahadat Bahkan kita diminta bersaksi Bukan hanya berjanji Untuk mengimali Allah dan Nabi Muhammad Yang sama-sama belum pernah ketahui Kirin deh Selamat menikmati Selamat menikmati